Yuhuu, welcome back to my channel Nah, teksturnya itu kental, terus dia seperti gelatin gitu Ini diolesin aja ke seluruh rambutnya Aku sisakan sedikit di bagian akar, jangan sampai terkena kulit Biar kalian makin paham, ini aku jelasin satu-satu fungsi dari produknya Yang pertama dari step 1 itu revitalizing shampoo Fungsi pertama yang udah pasti itu adalah membersihkan rambut Tapi dia membersihkan rambut dengan pH asam Yang membuat rambut lembut, terhidrasi, dan siap untuk kita lakukan step yang kedua atau fillernya Step yang kedua yaitu express filler, gel untuk meresturisasi rambut dan memperbaiki serak rambut secara mendalam Yang membuat rambut lebih tebal, lebih penuh, lebih padat, dan segera memperbaiki tekstur rambut kita Dan terdapat banyak sekali manfaat di dalam kandungan express filler ini Nah, step yang ketiga ini seperti treatmentnya ya Untuk mengembalikan keindahan alami dan elastisitas serak rambut Membuat rambut sangat berkilau dan lembut Jadi, intinya treatment hair filler ini fungsinya untuk mengisi pori-pori batang rambut yang rusak, rapu, dan kering Akibat sering bleaching atau kemikal lainnya seperti smoothing ataupun perming Rambut jadi lebih berisi, lebih kuat, dan gak rapu Mudah diatur, jadi halus, bekerkat, kandungan hyaluronic acidnya Hydrolysis protein, hydrolysis marine collagen, vitamin E Yang juga melembabkan dan meningkatkan elastisitas rambut Jadi, kutikular rambut kita yang sudah terbuka seperti sirip-sirip ikan ini bisa tertutup kembali Nah, jadi setelah pendiaman tadi, kita keringkan hair fillernya yang ada di rambut Setelah itu kita catok kurang lebih 4 kali tergantung kondisi rambut Di sini catokannya yang aku pakai merek Lizzie Extreme Kalian bisa beli ini di alat salon pro ID Seharga 1,7 Nah, kira-kira treatment ini harus kita lakukan berapa bulan sekali ya Jawabannya bisa kalian lakukan selama sebulan sekali, dua bulan sekali, atau tiga bulan sekali Karena si hair filler ini yang namanya aja itu udah filler, artinya untuk mengisi Yaitu mengisi banyak manfaat ataupun protein-protein ke dalam batang rambut kita Yang membuat rambut kita tuh jadi lebih kokoh, lebih berbobot, nggak mudah patah Nggak mudah rapuh, nggak mudah kering, dan jadinya nggak mudah rontok Karena rambutnya itu udah berisi Setelah selesai dicotok, kita langsung cuci bersih rambutnya Tapi tanpa menggunakan sampo lagi, hanya pakai yang step tiganya aja Ya, seribut itu karena kita ngerjainnya di hotel Dan jadi seperti ini hasil fillernya, rambutnya jadi terasa lebih lembut Lebih mengkilau juga pastinya Nah, beda dengan keratin yang bisa meluruskan rambut ya Kalau ini hanya treatment buat ngisi rambut Sub indo by broth3rmax